Partai Demokrat menanggapi isu Anis Baswedan berpasangan dengan Susi Pujastuti dalam ajang Pilpres 2024. Isu tersebut mencuat seusai Anis bertemu dengan Susi di Pangandaran pada Senin kemarin. Demokrat menganggap berlebihan jika pertemuan Anis dan Susi dilihat sebagai upaya untuk mencari bacawa pres. Hal itu diungkap oleh Koordinator Jurubijara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra pada Selasa 25 Juli lalu. Herzaki mengatakan bahwa pertemuan tersebut wajar dilakukan dan tidak ada sesuatu yang luar biasa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamharla Kumani. Ia mengatakan wajar jika Anis bertemu dengan Susi karena keduanya pernah menjadi menteri di Kabinet Indonesia Kerja. Demokrat yakin bahwa pertemuan Anis dengan Susi tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Termasuk soal adanya kemungkinan Susi Pujiastuti sebagai sosok cawapres pendamping Anis Baswedan. Jubir Partai Demokrat mengatakan bahwa terlalu jauh jika menganggap pertemuan kedua tokoh itu berkaitan dengan cawapres. Sebab pembicaraan soal bacawa pres sudah selesai dan ada satu nama yang sudah dikantongi oleh Anis. Herzaki mengatakan pertemuan itu menunjukkan bahwa Anis terbuka dengan siapapun dan memiliki semangat perubahan. Mengingat Susi dikenal sebagai sosok pendobrak yang berani melawan kekuasaan oligarki di periode pertama Jokowi.